Pada satu juru bicara tim pemenangan Jokowi dari kalangan artis dan pengecara, Farhad Abas menggagas pembentukan relawan biar Pak D. Jokowi saja atau disingkat jadi BPJS 2 periode ini. Dalam deklarasi hadir juga relawan dari kalangan artis, ekonomi, sorry ekonom dan tentunya politisi diantaranya ada Tommy Kurniawan dan juga anggota DPRRI fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Dan ini mengikuti arahan Jokowi mereka berkomitmen untuk berkampanye sehat tanpa menyerang kubu lawan. Para relawan muncul dari Jakarta dan juga luar Jakarta, relawan Jokowi lebih memilih merebut hati rakyat dengan memaparkan data keberhasilan yang telah diraih pemerintahan Jokowi pada periode pertama. Tetap arahannya jangan sampai menyerang atau beradu, hanya sekedar membuat tontonan masyarakat yang jadi negatif. Nah jadi saya Pak Masinton, Mas Tommy Kurniawan yang tergabung dalam jurubicara Pak Jokowi, dalam ini hanya mengambil positif. Sekali-sekali saya isang-saya matas namakan Instagram maupun kami di sini juga namanya jurubicara Indonesia. Nah jadi kita adalah aktivis-aktivis jurubicara Indonesia. Jadi berbicara apa saja selama mewakili rakyat untuk kepentingan, bahkan mengkritik Pak Jokowi pun sekalian gak apa-apa. Kalau itu untuk kebaikan bangsa dan kebaikan rakyat.